Intro Bisa dibilang keterlibatan Jepang dalam Perang Dunia Kedua merupakan pembukti yang nyata kebesaran peradaban orang-orang Asia. Namun hal tersebut juga lah yang mengekskalasi kerusakan yang diakibatkan oleh Perang Besar ini. Well, hingga kini para ahli sepakat bahwa Perang Dunia Kedua adalah perang paling besar sekaligus paling mematikan sepanjang sejarah dengan sekitar 80-an juta orang meninggal karenanya. Dan sentralnya posisi Jepang dalam perang ini menjadi penguat fakta bahwa negeri ini punya kontribusi sejarah yang sangat besar terhadap banyak hal penting yang terjadi saat ini. Tapi pernah nggak sih kalian berandai-andai? Apa jadinya kalau Jepang tidak terlibat dalam perang ini? Hmm, interesting. Well, get your coffee and let's get it started. Pertanyaan soal possibility keterlibatan Jepang di Perang Dunia Kedua ini jadi hal yang besar loh kalau kita pikir-pikir. Pasalnya sebelum serangan Jepang ke pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor, negeri Paman Sam itu sebenarnya mengambil kebijakan politik luar negeri yang agak tertutup. Ini pasca krisis ekonomi yang terjadi di negara tersebut akibat Great Depression di tahun 1930-an. Singkatnya, di AS terjadi apa yang disebut sebagai The Great Debate terkait seperti apa AS akan bersikap terhadap ketegangan politik pasca invasi Hitler ke Polandia di tahun 1939. Kongres AS bahkan mengeluarkan beberapa Neutrality Act untuk mencegah negara itu terlibat perang. Barulah ketika Jepang melakukan serangan ke Pearl Harbor di tahun 1941, sikap AS terhadap Perang Dunia Kedua menjadi bulat. Yeah, let's fight. Dengan demikian, salah satu kemungkinan paling besar yang bisa terjadi jika Jepang tidak terlibat di Perang Dunia Kedua adalah AS tak akan intens terlibat dalam perang ini. Bahkan efeknya AS mungkin tak akan langsung muncul sebagai negara dominan dalam politik internasional, katakanlah seperti yang saat ini terjadi. AS mungkin pada akhirnya akan ikut perang melawan Hitler di Eropa, namun dalam skala yang efeknya tak sebesar aksi-aksinya melawan Jepang. Besar kemungkinan juga tak akan ada ledakan bom atom seperti yang terjadi di Hiroshima dan Nagasaki. Kemudian AS dan Uni Soviet tentunya tidak akan muncul sebagai salah dua negara yang dominan. Bahkan kalau Jepang tak ikut Perang Dunia Kedua atau sebaliknya malah bergabung dengan kubu sekutu, negeri matahari terbit itu bisa saja menjadi kekuatan dominan lain dalam politik internasional. Well, menyebut Jepang bisa bergabung dengan kubu sekutu bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi loh. Pasalnya sekitar tahun 1902 sampai 1923, Jepang pernah membentuk Anglo-Japanese Alliance dengan Inggris untuk mengamankan kepentingan mereka di Korea dan Tiongkok. Artinya, kalau aliansi ini terus terjadi hingga era Perang Dunia Kedua, Jepang bisa saja menjadi bagian utama dari kekuatan politik global hingga hari ini. Well, ada Jepang di anggota tetap Dewan Keamanan PBB misalnya. Bisa saja terjadi. Kemudian, kalau Jepang tak bermain-main di Asia, maka Perang Dunia Kedua sangat mungkin lebih cepat berakhir. Dan kalau itu terjadi, Indonesia mungkin tak akan pernah dijajah oleh Jepang. Sisi negatifnya, kita mungkin belum akan merdeka di tahun 1945 karena Belanda masih akan berkuasa untuk waktu yang lebih lama. Harus diakui, momen kekuasaan Jepang di Indonesia adalah celah waktu yang ikut membantu Indonesia bisa merdeka. Menarik ya? Anyway, ada banyak versi kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Anda kata Jepang tak ikut Perang Dunia Kedua. Kita memang tak bisa membalikkan sejarah, namun setidaknya belajar dari kerusakan-kerusakan yang sudah terjadi. Harapannya sih, dunia kedepannya bisa menjadi lebih baik dan perdamaian selalu bisa tercipta di antara negara-negara. Nah, lalu bagaimana menurut kalian? Apa alternatif histori versi kalian kalau Jepang tak ikut Perang Dunia Kedua? Berikan pendapatmu. Terima kasih. Terima kasih.